Intro Halo selamat siang pemirsa Anda menyaksikan Breaking News IDX Channel bersama saya Fajar Wayong. Pemirsa Bank Indonesia menggelar rapat Dewan Gubernur periode Agustus 2023 dan hasilnya dijadwalkan, diumumkan pada hari ini. Dan kita sudah terhubung dengan event rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Agustus 2023 dan kita lihat bersama apa yang akan menjadi poin-poin keputusan dari Bank Sentral setelah memutuskan untuk menahan suku pengacuan 5,75% pada RDG di periode Juli lalu. Dan langsung saja kita simak pemaparan hasil RDG selengkapnya. Saya akan memulainya. Ketidakpastian perekonomian global kembali meningkat. Pergeseran komposisi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 ini semakin menguat. Meskipun secara keseruan tahun 2023 ini pertumbuhan ekonomi global masih sama sesuai perkiraan sebelumnya yaitu 2,7%. Di satu sisi, pergeseran pertumbuhan itu terjadi dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang lebih rendah akibat keyakinan pelaku ekonomi yang melemah serta utang rumah tangga yang tinggi sehingga menurunkan konsumsi dan kinerja properti yang turun yang kemudian juga berdampak kepada investasi. Di kawasan lain, ekonomi Eropa juga melemah. Dipicu oleh dampak eskalasi ketegangan geopolitik khususnya antara Rusia dan Ukraina. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat lebih baik dari perkiraan semula dipengaruhi oleh konsumsi yang membaik ditopang kenaikan upah dan pemanfaatan tabungan yang tinggi atau yang sering disebut excess saving. Sementara itu, tekanan inflasi di negara-negara maju masih tinggi. Terutama dipengaruhi oleh perekonomian yang kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat. Sementara, di inflasi di negara-negara berkembang telah menurun. Kondisi ini mendorong berlanjutnya kenaikan suku bunga kebijakan moneter di negara maju termasuk kemungkinan kembali naiknya suku bunga Fed Fund Rate Amerika Serikat. Berbagai perkembangan tersebut semakin menaikkan ketidakpastian pasar keuangan global dan mendorong aliran modal ke negara berkembang yang semakin selektif. Ketidakpastian pasar keuangan global itu juga terindikasi dengan mata uang dolar Amerika Serikat yang tetap kuat. Tekanan nilai tukar di negara berkembang meningkat sehingga memerlukan penguatan respon kebijakan untuk memitigasi risiko rambatan global tersebut, termasuk di Indonesia. Di dalam negeri, perekonomian Indonesia tumbuh kuat didukung oleh kuatnya permintaan domestik. Sebagai mana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2023 tercatat sebesar 5,17% year on year. Lebih tinggi meningkat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat 5,04% year on year. Sumber pertumbuhan terutama dari kuatnya permintaan domestik, sejalan dengan kenaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pemerintah, serta meningkatnya investasi di tengah kinerja ekspor yang menurun karena melemahnya perekonomian dan harga komoditas global. Berdasarkan lapangan usaha, seluruh sektor mencatat pertumbuhan positif dengan pertumbuhan yang tinggi pada sektor-sektor jasa, seperti transportasi dan perkudangan, akomodasi dan makanan, serta perdagangan besar dan eceran. Pergeseran sumber pertumbuhan ke sektor-sektor jasa ini juga sejalan dengan demografi penduduk Indonesia yang semakin besar didukung oleh kalangan muda, milenial, yang banyak melakukan spending untuk sektor-sektor jasa tersebut. Secara spasial, pertumbuhan di sebagian besar wilayah Indonesia meningkat dengan pertumbuhan tertinggi, tercatat di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Perkembangan terkini menunjukkan kegiatan ekonomi pada Triwantiga-Triwantiga tetap baik, sebagaimana tercermin pada perkembangan penjualan eceran, purchasing manager indeks manufaktur, dan ekspektasi penghasilan. Dan ini mendorong Bangun Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan 3-2023 ini masih hampir sama dengan Triwulan 2-2023. Dan untuk keseluruhan tahun 2023, Bangun Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kisaran proyeksi 4,5-5,3 persen. Bangun Indonesia akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makro-pemerintah Bangun Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya dari sisi permintaan, termasuk pemberian insentif likuiditas kebijakan makro-prudensial. Kinerjaan Raja Pembayaran Indonesia tetap terjaga. Pada Triwulan 2-2023, defisit transaksi berjalan tercetak rendah. Meskipun saat bersamaan harga komoditas menurun dan ekonomi global melambat, serta permintaan domestik yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap kuat. Di sisi lain, defisit transaksi modal dan finansial juga terkendali di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan terkini pada Triwulan 3-2023 menunjukkan neraca perdagangan kembali suruh plus pada Juli 2023 yang tercatat sebesar 1,3 miliar dolar AS. Aliran modal asing ke pasar keuangan domestik berlanjut dengan investasi portfolio hingga 22 Agustus 2023 data Q2-Date atau Triwulan 3 ini yang tercatat net inflow sebesar 0,2 miliar dolar AS. Posisi cadangan defisa akhir Juli tercatat tetap tinggi sebesar 137,7 miliar dolar AS atau setara dengan pembiayaan 6,2 bulan import atau pembiayaan 6 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan defisa ini jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Kedepan, neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan akan tetap baik dengan transaksi berjalan terjaga dalam kisaran suruh plus 0,4 persen sampai dengan devisit 0,4 persen dari BTP. Neraca transaksi modal dan finansial juga diperkirakan terjaga ditopang oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk penanaman modal asing dan investasi portfolio sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional. Nilai tukar rupiah tetap terjaga sejalan dengan kebijakan stabilisasi yang terus ditempuh oleh Bank Indonesia. Peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global menyebabkan nilai tukar rupiah pada Agustus 2023 data sampai dengan 23 Agustus 2023 secara point-to-point melemah sebesar 1,41 persen dibandingkan dengan akhir Juli 2023. Namun secara year to date nilai tukar rupiah masih mengalami apresiasi atau menguat 1,78 persen dari level akhir Desember 2023. Penguatan nilai tukar rupiah ini lebih baik dibandingkan dengan nilai tukar mata uang berkembang lainnya seperti rupiah India yang mengalami apresiasi 0,07 persen Bath Island dan Peso Filipina yang masing-masing malah depresiasi atau melemah sebesar 1,31 persen dan 1,77 persen. Kedepan, Bank Indonesia memperkirakan stabilitas nilai tukar rupiah akan tetap terjaga sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian Indonesia inflasi yang rendah pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta imbal hasil aset keuangan domestik yang tetap menarik. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas meningkatkan efektivitas implementasi instrumen penempatan falas divisa hasil ekspor DHE SDA sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 serta penerbitan instrumen operasi moneter yang pro-market untuk mendukung pendalaman pasar uang dan mendorong masuknya aliran portofolio asring. Tekanan inflasi terus menurun dan semakin terkendali dalam sasaran 3 plus minus 1 persen. Inflasi IHK pada Juli 2023 tercatat rendah yaitu 3,08 persen year on year menurun dari inflasi Juni 2023 sebesar 3,52 persen year on year. Penurunan inflasi terjadi di seluruh kelompok. Inflasi inti turun menjadi 2,43 persen year on year dari bulan sebelumnya 2,58 persen sejalan dengan permintaan yang terkelola ekspektasi inflasi yang terjaga serta imported inflation yang rendah. Kelompok volatile food bahkan mengalami deflasi sebesar 0,03 persen year on year dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,2 persen sejalan dengan kesukseskan GNPIP Gerakan Nasional Pengandalan Inflasi Pangan yang terus dilakukan oleh Bank Resa beserta pemerintah pusat dan daerah di berbagai daerah. Inflasi kelompok administer prices juga terus menurun menjadi 8,42 persen year on year dari perkembangan bulan sebelumnya sebesar 9,21 persen year on year. Bank Indonesia meyakini setelah nanti bulan ini setelah base effect dari administer prices itu hilang inflasi administer prices akan rendah. Rendahnya inflasi di semua komponen dan inflasi IHK tersebut sebagai hasil nyata dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah baik pusat dan daerah melalui tim pengendalian inflasi pusat dan daerah. Dengan perkembangan tersebut Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkandari dalam kisaran 3 plus minus 1 persen pada sisa tahun 2023 dan 2,5 plus minus 1 persen pada tahun 2024. Likwiditas perbankan tetap longgar. Rasio alat likwid terhadap dana pihak ketiga AL per DPA tercatat tinggi yaitu 26,57 persen pada bulan Juli 2023 sejalan dengan stand kebijakan likwiditas longgar yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Sejalan dengan itu suku bunga perbankan juga tetap rendah. Di pasar uang suku bunga Indonesia tercatat 5,59 persen pada 23 Agustus 2023 di perbankan suku bunga deposito satu bulan dan suku bunga kredit pada Juli 2023 juga tercatat rendah masing-masing sebesar 4,18 persen dan 9,35 persen Di pasar obligasi imbal hasil SPN tenor 10 tahun tercatat sebesar 6,62 persen pada 23 Agustus 2023 Bank Indonesia terus memastikan kecukupan likwiditas perbankan untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan serta mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha Kredit pembiayaan perbankan tumbuh meningkat pada seluruh segmen dan jenis penggunaan kredit Kredit perbankan pada Juli 2023 tumbuh sebesar 8,54 persen meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 7,76 persen year on year terutama dikontribusi oleh sektor jasa sosial pertambangan dan jasa dunia usaha perkembangan ini dipengaruhi sisi penawaran kredit sejalan dengan standar penyeronan kredit perbankan yang masih longgang sehingga akomodatif terhadap peningkatan pertumbuhan kredit tersebut pertumbuhan kredit juga dipengaruhi oleh permintaan yang tinggi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pembiayaan sehariah juga terus meningkat mencapai 17,55 persen year on year pada Juli 2023 terutama didorong oleh peningkatan pembiayaan modal kerja di segmen OMKM pertumbuhan kredit mencapai 7,59 persen year on year pada Juli 2023 terutama ditopang oleh segmen mikro Bank Indonesia akan memperkuat efektivitas implementasi insentif kebijakan likuiditas makrobunensial dengan berkoordinasi dengan pemerintah perbankan dunia usaha untuk mendorong penyaruhan kredit pembiayaan perbankan khususnya pada sektor-sektor hilirisasi baik minerba pertanian peternakan dan perikanan sektor perumahan termasuk perumahan rakyat sektor pariwisata serta sektor-sektor ekonomi inklusif termasuk UMKM dan kur dan ultramikro serta sektor ekonomi hijau ketahanan sistem keuangan khususnya perbankan tetap terjaga kuat permodaran perbankan yang kuat terlihat pada rasio kecukupan modal capital adequacy ratio atau kar sebesar 26,74% pada Juni 2023 risiko kredit juga terkendali tercermin dari rasio kredit bermasalah non-performing loan yang rendah secara bruto tercatat 2,44% dan secara neto tercatat 0,77% pada Juni 2023 likuritas perbankan tadi sudah disampaikan terjaga demikian juga pertumbuhan dana pihak ketiga mencatat 6,67% hasil strategis Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi domestik dan global yang dapat mengganggu ketahanan sistem keuangan dan momentum pertumbuhan ekonomi kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap terus tumbuh pesat didukung oleh sistem pembayaran yang aman lancar dan andal nilai transaksi uang elektronik pada Juli 2023 meningkat 10,50% year on year sehingga mencapai 39,21 triliun rupiah sementara transaksi digital banking tercatat 5.035 37 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 15,5% year on year nominal transaksi kris terus menunjukkan pertumbuhan sebesar 84,5% year on year sehingga mencapai 18,01 triliun rupiah dengan jumlah pengguna 38,24 juta dan jumlah merchant 27,51 juta yang sebagian besar adalah UMKM bangun disa terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerjasama sistem pembayaran antar negara guna mendorong inklusi ekonomi keuangan serta perluasan ekonomi dan keuangan digital sementara itu nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM kartu debit dan kartu kredit mencapai 707,9 triliun rupiah atau turun sebesar 4,26% year on year dari sisi pengelolaan uang rupiah jumlah uang kartal yang diedarkan pada Juli 2023 meningkat 4,14% year on year sehingga menjadi 951,13 triliun rupiah bangsa terus memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKEI melalui program pengedaran uang rupiah ke daerah 3T terluar terdepan terpencil serta melalui kegiatan kas keliling kas titipan dan ekspedisi rupiah berdaulat rekan-rekan itulah hasil pokok-pokok pembahasan yang melandasi respon bauran kebijakan Bank Indonesia berdasarkan assessment menyuruh tersebut rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23 dan 24 Agustus 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 70 reverse report sebesar 5,75% suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 5% demikian juga suku bunga landing facility tetap sebesar 6,5% keputusan mempertahankan BI 70 reverse report tersebut sebesar 5,75% ini konsisten dengan stand kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkandali dalam kisaran sasaran 3 plus minus 1% pada sisa tahun 2023 dan 2,5% plus minus 1% pada tahun 2024 fokus kebijakan moneter diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global sementara itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik kebijakan makro berjalan longgar terus diarahkan untuk memperkuat efektivitas pemberian insentif likuudas kepada perbankan guna mendorong kredit pembiayaan dengan fokus hirisasi perumahan pariwisata dan pembiayaan inklusif dan hijau akselerasi digitisasi sistem pembayaran terus didorong untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital penguatan bauran kebijakan moneter makro dan sistem pembayaran bank tersebut terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sehubungan dengan itu bank Indonesia terus memperkuat respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong Pemirsa itu tadi pemaparan langsung dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo terkait dengan hasil RDGBI periode Agustus 2023 assessment dari Bank Indonesia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 diperkirakan di batas 4,7 hingga 5,3 persen dan juga rupiah dinyatakan tetap terjaga dan juga tetap stabil sesuai dengan langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ada pun inflasi juga dipastikan tetap sesuai dengan kisaran dari Bank Indonesia ada pun rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Agustus 2023 kembali memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 5,75 persen atau BI 7 days reverse report tidak berubah dari keputusan pada RDG BI di Juli 2023 lalu langkah BI disebut sesuai dengan stance dari Bank Sentral untuk menjaga ekspektasi tingkat inflasi sebesar 3,91 persen di tahun 2023 dan kebijakan moneter tetap difokuskan untuk penguatan nilai tukar rupiah ya pemerintah demikian breaking news terkait dengan hasil RDGBI periode Agustus 2023 saya Fajar Wayong terima kasih sampai jumpa terima kasih Terima kasih.